Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitriya Hairunisa, Maisarah, dan Iqbal Diansyah akan membahas tentang kemampuan pemecahan masalah matematika dan kemampuan komunikasi matematika Langsung saja ke pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fitriya Hairunisa, NIMS 190384202011 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan pemecahan masalah matematika Pemecahan masalah dapat dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda Yaitu sebagai pendekatan pembelajaran dan sebagai tujuan pembelajaran Di sini pendekatan pembelajaran artinya Pemecahan masalah digunakan untuk menemukan dan memahami materi matematika Sedangkan kemampuan pemecahan masalah matematis adalah Suatu keterampilan pada diri peserta diri Agar mampu menggunakan kegiatan matematika Untuk memecahkan masalah dalam matematika Masalah dalam ilmu lain dan masalah dalam kehidupan sehari-hari Menurut saya jadi Kemampuan pemecahan masalah amatlah penting dalam matematika Bukan saja bagi mereka yang di kemudian hari akan mendalami atau mempelajari matematika Melainkan juga bagi mereka yang akan menerapkannya dalam bidang studi lain Dan dalam kehidupan sehari-hari menurut usia pendekan Definisi masalah matematis Bell menyatakan bahwa pertanyaan merupakan masalah bagi seseorang Bila ia menyadari keberadaan situasi itu Mengakui bahwa situasi itu memerlukan tindakan Dan tidak dengan segera dapat menemukan pemecahan atau penyelesaian dari situasi tersebut Menurut Dindiau Suatu situasi disebut masalah jika terdapat beberapa kendala pada kemampuan pemecah masalah Adanya kendala tersebut menyebabkan seseorang pemecah masalah tidak dapat memecahkan suatu masalah secara langsung Rusependi mengemukan bahwa Sesuatu persoalan merupakan masalah bagi seseorang jika Satu, apabila persoalan itu tidak dikenalnya atau dengan kata lain Orang tersebut belum memiliki prosedur atau alogaritma tertentu untuk menyelesaikannya Kedua, siswa harus menyelesaikannya Baik kesiapan mental maupun kesiapan pengetahuan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut Dan yang terakhir, sesuatu itu merupakan pemecahan masalah baginya bila ia ada niat menyelesaikannya Krulik dan Rutnik mengambarkan suatu masalah sebagai suatu situasi yang memerlukan pemecahan dan seseorang tidak memiliki alat atau alur yang nyata untuk memperoleh pemecahan Sejalan dengan pendapat tersebut, Kudoyo menyatakan bahwa Di dalam matematika, soal atau pertanyaan akan merupakan masalah apabila tidak terdapat aturan atau hukum tertentu Yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan jawaban tersebut Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Suatu pertanyaan merupakan suatu masalah bagi siswa jika ia tidak dapat dengan segera menjawab pertanyaan tersebut Atau dengan kata lain, siswa tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan prosedur rutin atau telah diketahuinya Pengertian Pemecahan Masalah Matematis Menurut Dahar, Pemecahan Masalah merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya Dan tidak sebagai suatu keterampilan generik Sumamo berpendapat bahwa Pemecahan Masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan Montauge mengatakan bahwa Pemecahan Masalah Matematis adalah suatu aktivitas kognitif yang kompleks yang disertai sejumlah proses dan strategi Dari beberapa pendapat tersebut Dapat kita simpulkan bahwa Pemecahan Masalah Matematis merupakan Sewaktu aktif dari sebelumnya Dan melalui proses Dimana mereka akan mengembangkan pemahaman-pemahaman matematika baru Memecahkan Masalah bukanlah hanya suatu tujuan dari belajar matematika Tetapi sekaligus merupakan alat utama untuk melakukan proses belajar itu Barodi dan Niskayuna menggolongkan tiga jenis Inprestasi pemecahan masalah yaitu Pemecahan Masalah sebagai pendekatan, tujuan, dan proses Pembelajaran Pemecahan Masalah sebagai pendekatan maksudnya Pembelajaran diawali dengan konsep selanjutnya Siswa diberi kesempatan untuk menemukan dan merekonstruksi konsep-konsep matematika Sumamo mengemukakan bahwa Pemecahan Masalah dapat dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda Yaitu sebagai pendekatan pembelajaran dan sebagai tujuan pembelajaran NCTM menempatkan kemampuan pemecahan masalah sebagai tujuan utama dari pendidikan matematika NCTM mengusulkan bahwa Memecahkan Masalah harus menjadi fokus dari matematika sekolah Dan bahwa matematika harus diorganisir di sekitar pemecahan masalah Sebagai suatu metode dari penemuan dan aplikasi menggunakan pendekatan pemecahan masalah Untuk menyelidiki dan memahami konten matematika Dan membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah Baiklah ini saja materi yang dapat saya sampaikan Terlebih dan terkurang saya mohon maaf Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya Maisaro dengan name 190384202037 Di sini saya sebagai pemateri kedua Saya akan menjelaskan tentang Pemecahan masalah matematis Seperti yang telah kita ketahui tadi Bahwa pengertian dari pemecahan masalah matematis itu sendiri Telah dibahas oleh pemateri pertama Itu saya akan lanjutkan tentang Standar pemecahan masalah matematis NCTM telah menetapkan standar pemecahan masalah Bahwa program pembelajaran di perataman kanak-kanak Sampai kelas 12 Harus memungkinkan siswa Pertama yaitu membangun pengetahuan matematika baru Melalui pemecahan masalah Yang kedua yaitu Memecahkan masalah yang muncul Di dalam matematika dan di dalam konteks-konteks yang lain Yang ketiga yaitu Menerapkan dan mengadaptasikan Bermacam-macam strategi yang sesuai Untuk memecahkan masalah Yang keempat Memonitor dan merefleksikan proses Dari pemecahan masalah matematika Baik saya akan lanjutkan tentang pentingnya kemampuan Pemecahan masalah matematis Dan apa saja sih strategi untuk meningkatkannya NCTM sangat menyarankan untuk memasukkan pemecahan masalah Dalam matematika sekolah Ada banyak pertimbangan untuk melakukan hal ini Yang pertama pemecahan masalah adalah suatu bagian terbesar dari matematika Pemecahan masalah merupakan unsur pokok dari disiplin matematika Yang kedua matematika mempunyai banyak aplikasi Dan seringkali aplikasi-aplikasi tersebut merupakan masalah penting dalam matematika Yang ketiga yakni Terdapat suatu motivasi instrinsik yang melekat dalam pemecahan masalah matematika Yang keempat Yaitu Pemecahan masalah merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan Yang terakhir yaitu Pemecahan masalah harus terdapat di dalam kurikulum matematika Agar dapat membentuk siswa untuk mengembangkan seni tantangan pemecahan masalah Lalu apa saja sih strategi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah tersebut Untuk itu Carl Sperry dan Conroy dalam Suta Wijaya 1998 Menawarkan strategi bagi siswa dan guru dalam konteks pemecahan masalah Berapa strategi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah Yang berkaitan dengan siswa antara lain Yang pertama yaitu Siswa harus diberanikan untuk menerima ketidaktahuan dan merasa senang mencari tahu Yang kedua yaitu Terkadang siswa diperbolehkan memilih masalah dari sejumlah masalah yang diberikan untuk membuat soal atau pernyataan Yang ketiga yaitu Siswa harus diberanikan untuk mengambil resiko dan mencari alternatif pemecahan masalah Baik kita masuk kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika Menurut Prahitno DKK 2013 Ia mengatakan bahwa komunikasi matematis adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tulisan Baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi Pengertian yang lebih luas tentang komunikasi matematika dikemukakan oleh Rombert dan Cair dalam Kohar 2011 Yaitu menghubungkan benda mati, mohon maaf, benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan maupun tulisan dengan benda nyata, gambar, rapik, dan aljabar Yang menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika Membaca dan pemahaman suatu presentasi matematika Dan menurut Barodi, dalam Kadir 2008 Ada dua alasan penting mengapa komunikasi menjadi salah satu fokus pembelajaran matematika Yang pertama adalah matematika pada dasarnya adalah sebuah bahasa bagi matematika itu sendiri Yang kedua, matematika tidak hanya merupakan alat berfikir yang membantu kita untuk menemukan pola, memecahkan masalah-masalah Matematika itu sendiri dianggap sebagai bahasa universal dengan simbol-simbol struktur yang unik Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam National Council of Teachers of Mathematics Communication is essential part of mathematics and mathematics education Komunikasi adalah bagian terpenting dalam matematika dan matematika pendidikan Nah, dalam proses komunikasi siswa dapat bertukar pikiran dan mengklarifikasi pengetahuan dan pahaman mereka yang dapatkan dalam proses pembelajaran Dari sini dapat kita simpulkan bahwa komunikasi terdiri dari dua bagian Pertama, komunikasi tulisan yang berupa diskusi maupun menjelaskan Dan komunikasi tulisan yaitu ide yang dapat disajikan dalam gambar, grafik, tabel maupun persamaan NCTM dalam Principles and Standards for School Mathematics Rumuskan standar komunikasi untuk menjamin kegiatan pembelajaran matematika yang mampu mengembangkan kemampuan siswa Yaitu 1. Menyusun dan memadukan pemikiran matematika melalui komunikasi 2. Mengkomunikasikan pemikiran matematika secara logis dan sistematis kepada sesama siswa, guru maupun orang lain 3. Menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dan strategi matematik orang lain 4. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide matematis secara tepat Pemberian skor jawaban siswa disusun berdasarkan tiga kemampuan tersebut Yang pertama, menulis, yaitu menjelaskan ide atau solusi dari suatu permasalahan atau gambar dengan menggunakan bahasa sendiri Kedua, menggambar, yaitu menjelaskan ide atau solusi dari permasalahan matematika dalam bentuk gambar Tiga, ekspresi matematika, yaitu menyatakan masalah atau peristiwa sehari-hari dalam bahasa model matematika Untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika Dapat dilakukan dengan pemberian soal urayan yang bisa mengungkapkan kemampuan komunikasi matematis Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis diantaranya Pertama, model pembelajaran problem posing Dengan pendekatan pendidikan matematika realistik Karena melalui model pembelajaran problem posing Dengan pendekatan matematika realistik Siswa dituntut lebih aktif untuk membuat soal dan tentunya berdiskusi dengan teman kelompoknya Dua, model pembelajaran problem solving Dengan pendekatan pendidikan matematika realistik Karena melalui model pembelajaran problem solving Dengan pendekatan pendidikan matematika realistik Siswa dituntut lebih aktif berdiskusi dengan teman kelompoknya Dalam pemecahan masalah Sehingga kemampuan komunikasi siswa akan berkembang jika model ini diterapkan Ketiga, pendekatan pendidikan matematika realistik Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematis Karena selain siswa harus berinteraksi dengan teman kelompoknya Siswa juga harus mampu memodelkan masalah matematika Artinya, membawa masalah matematika tingkat konkret Kepengetahuan matematika tingkat formal Keempat, pembelajaran kooperatif type, think, talk, write Dengan pendekatan open-ended Juga bisa diterapkan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa Kelima, reciprocal teaching Melalui reciprocal teaching Dimungkinkan kemampuan komunikasi matematis siswa akan meningkat Karena siswa yang pandai akan membantu dan mengajarkan siswa yang tidak pantai Dan biasanya siswa yang kurang pandai akan lebih optimal kemampuan komunikasi matematisnya Jika diberikan model reciprocal teaching Karena mereka tidak malu dan tidak segan untuk bertanya kepada teman yang pandai Terima kasih telah menonton!